dari Surabaya hanya sekitar kurang lebih 30 menit lewat tol Surabaya Mojokerto Halo teman-teman kembali bersama channel CADV kali ini kita akan jalan-jalan berwisata sejarah ke Gapura Puringin Lawang yang berada di Mojokerto nah kesempatan kali ini saya ditemani saudara kami ibu biwi yang sama-sama mengagumi peninggalan sejarah Kerajaan Majapahit salah satunya adalah di Gerbang Puringin Lawang sini keberadaan struktur kuno ini dicatat pada tahun 1815 oleh Wardenar saat ia menjadi mendapat tugas dari Raffles untuk mengadakan pencatatan peninggalan arkeologi di daerah Mojokerto hasil kerja Wardenar tersebut dicantumkan oleh Raffles dalam bukunya History of Java pada tahun 1817 dalam buku tersebut mendapat gambar sketsa Gapura Puringin Lawang yang diberi judul Remains of a Gateway at Majapahit called Gapura Jati Paser nama Jati Paser menjadi nama Gapura ini waktu itu pada masa selanjutnya berdasarkan cerita Knebel dalam tulisannya pada tahun 1907 menyebut nama Gapura ini dengan nama Gapura Puringin Lawang Masyarakat lokal sendiri menyebut Gapura ini dalam nama Gapura Puringin Lawang Gapura gerbang ini lazim disebut bergaya Candi Bentar atau tipe gerbang terbelah tanpa panel hias atau cerita ini gerbang pintu depan ya Pak ya kalau kita lihat dari bentuknya ini adalah salah satu Gapura luar Gapura luar luar kalau yang Bajangratu Bajangratu kita dari lihat dari bentuknya oleh sana itu banyak ini ada relifnya ini ada relifnya mengenai lorongnya Kak Sembit itu lah lebih salam itu kemungkinan menutup ke suatu ada suatu keagamaan yang di sana ya ini relifnya nggak ada ya Pak ya apa relifnya nggak ada ya ini anak-anak untuk pola menarang-menarang kecil dan itu kecil-kecil-kecil nggak ada ya banyak juga nggak ada tuh misalkan hidup KM ini nggak ada ya nggak ada nggak ada nggak ada nggak ada hai 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 Dugaan mengenai fungsi asli bangunan ini mengundang banyak spekulasi kebanyakan sejarawan sepakat bahwa Gapura ini adalah pintu masuk menuju kompleks bangunan penting di ibu kota Majapahit seperti yang ditulis oleh empu prapancak dalam negara kertagama pupuh 8 sebagai berikut yang artinya membaca negara kertagama pupuh 8 disebutkan ada pintu barat yang disebut Pura Waktra menghadap lapangan luas bersabuk parit atau Gapura Permai yang terletak di sebelah utara dengan pintu besi penuh berukir apakah itu yang menjadi pintu utama memang jika mengamati Gapura dengan tangga berundak ini tidak mungkin sebagai Gapura utama karena tidak akan bisa dilewati rombongan raja dengan kereta kerajaan pasukan gajah atau rombongan besar lainnya beberapa catatan tentang istana Majapahit oleh bangsa Eropa menurut catatan Ordo Rico Da Pordenon adalah seorang pendeta Ordo Fransiskan dan penjelajah terkenal awal abad 14 Raja Jawa memiliki sebuah istana besar dan mewah paling menajukan yang pernah saya lihat dengan tangga lebar dan megah ke arah ruangan di bagian atas semua anak tangga secara bergantian terbuat dari emas dan perak seluruh dinding bagian dalam dilapisi oleh lapisan emas tempa dan gambar-gambar kesatria diukirkan pada lapisan emas tersebut setiap kesatria berhiaskan sebuah mahkota emas kecil yang dihias dengan beragam batu mulia sungguh menajukan menurut catatan seorang Portugal bernama Tom Pires yang menjadi pembantu dari Afonso de Albuquerque menuliskan tentang Jawa yang berada pada era senja Majapahit Tom Pires tiba di Nusantara pada tahun 1512 sebagai pembantu dari gubernur Portugis di Malaka ia mencatat tentang Jawa pada akhir zaman Majapahit setelah kunjungannya pada Medio antara Maret sampai dengan Juni tahun 1513 Tom Pires menceritakan tentang para tuan dan bangsawan di Jawa Olehnya mereka digambarkan sebagai tinggi dan tampan dengan dekorasi mewah dan mereka memiliki banyak kuda yang sangat dihiasi Mereka menggunakan keris pedang dan tombak dari berbagai jenis semuanya bertatahkan emas Tentang militer yang dimiliki Jawa Tentang militer yang dimiliki Jawa catatan Tom Pires pada tahun 1513 juga memberikan keterangannya Ia menyebutkan bahwa pasukan tentara Gusti Pati Wakil Raja Batara Brawijaya berjumlah 200 ribu orang Wah besar sekali ya Melihat kegemilangan dan besarnya pasukan militer Majapahit Memang gaburau ringin lawang ini terlalu sederhana dan kecil untuk kebesaran dan kemegahan kerajaan Majapahit Mengharap kerja keras para arkeolog dan pemerintah untuk bisa mengungkap istana Majapahit Dengan segala kebesarannya Kebanggaan kita bersama sebagai bangsa Indonesia memiliki sejarah besar kerajaan Majapahit Yang berani menentang bahkan mengusir prajurit imperium Mongolia sebagai penguasa dunia waktu itu Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe yang baru menemukan channel ini dan bunyikan loncengnya Kapan-kapan kita jumpa lagi di video berikutnya Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe ya Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe ya Terima kasih.